Halo teman-teman, baik lagi channel gue Xtreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman, jadi update-nya sudah keluar teman-teman, Ramadan Karim Dream Transfer ya, ini 2 pemain debut transfer teman-teman, jadi karena ini lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa teman-teman, jadi edisi pemain Saudi Arabia, oke kita lihat teman-teman, ini Owairan sama Vulkan teman-teman, Owairan biru sama Vulkan hijau, nih kita lihat teman-teman, ini Vulkan-nya, eh Vulkan ini Owairan-nya bisa Hidden Evo ya teman-teman ya, nih team skill-nya itu non-Japanis Asian player, Allstate plus 15 sama Japanese player Allstate plus 8, ya jadi, eh, ton Japanese Asian player itu berarti selain pemain Jepang teman-teman, berarti pemain Saudi Arabia, pemain Cina, pemain Korea, ada lagi Thailand teman-teman, Uzbekistan, tapi Uzbekistan itu nggak ada SSR ya teman-teman ya, si Zanggiv, oke ini skill S-nya itu cross block ya, block teman-teman, attack 14.000, kecil teman-teman, defense 20.000, hampir 21.000, physical 16.590, ada block, ada tackle, ada intercept, pasifnya Insight Master 100 plus 50% kalau bener tebakannya ya, ini sama kayak si siapa ya, si Jito DC kalau nggak salah teman-teman ya, cuma kalau nggak salah Jito DC itu 75% ya, oke ini skill-nya teman-teman, Bumpy ground resistant, jadi anti batu, ada special skill block ya teman-teman, 100%, jadi udah pasti ke block satu skill shoot ya, satu skill shoot musuh, udah gitu ada auto block juga teman-teman, 80%, 80% ya, bukan kecil loh, 80% tuh, hampir pasti nongol ya, kalau, kalau ini ya, kalau skill blocknya gede, udah gitu, my team, all stat, asian player plus 2%, tuh, asian player plus 2%, sama agility type itu, all stat plus 1%, kayaknya nanti kita lihat status, status detailnya dari si si siapa tuh, si Owairan ya teman-teman ya, udah gitu, ini ada si Vulkan ya teman-teman ya, ini gajah nih teman-teman, gila tim skill-nya sama, kayak Owairan teman-teman, non-japanis, ocean player, all stat plus 15, japanis player, all stat plus 8 jadi ini Vulkan memang kali ini khusus, memang attack teman-teman ya, jadi attack sama physicalnya gede banget ya teman-teman ya, 19 ribu tuh, hampir 20 ribu dua-duanya, defensenya kali ini kecil, biasanya Vulkan tuh, attack, defense, sama physical gede teman-teman, udah gitu yang gilanya ini, dapetnya 3 skill S teman-teman, gak tanggung-tanggung, shoot bawah, shoot atas, sama shoot tengah teman-teman, tuh, 3 biji tuh, gila, nah pasifnya itu status plus 15%, karena dia super sub, super sub, berarti kalau mau main Vulkan ini, bagusan jadi pemain pengganti, cuman gak mau jadi pemain pengganti pun sebenarnya ini udah bagus ya teman-teman ya, udah bagus, oke, jadi gue mau jelasin sedikit sebentar teman-teman, ini jarang-jarang ya teman-teman ya, ini jarang-jarang ada rate kayak begini teman-teman, jarang ada gacha rate-nya begini ya teman-teman ya, untuk pemain debut, ini jadi owairan sama Vulkan itu 1% teman-teman, 1%, itu jarang banget, gue gak pernah inget ya, ada apa enggak ya, gue lupa loh, tapi ini gede banget teman-teman ya, biasanya tuh 0,4 ya kalau gak salah, 0,4 atau enggak 0,5, jadi kemungkinan besar kalau teman-teman gacha ini bisa dapet, meskipun gak pasti dapet teman-teman ya, inget tuh hati-hati, tapi kemungkinan besar ini dapet teman-teman, karena rate-nya itu jarang-jarang, mungkin ini karena lagi edisi ramadhan ya teman-teman ya, ramadhan karim, lagi bulan suci, oke, kita lihat nih sebentar ya teman-teman, sebelum gacha, kita lihat owairan, 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 oke teman-teman, defense-nya tuh 20 ribu, hampir 21 ribu ya, jadi bloknya paling gede, 7.400, memang dia bloknya gak segede kayak defender-defender top yang lain ya teman-teman, yang bisa 8 ribu, tapi kalau teman-teman tebakannya bener, tebakannya bener, ini gila ya teman-teman ya, menurut gue sih ini gila ya, ini hampir setara kayak si siapa tuh, si Jito DC ya teman-teman, hampir setara loh, bisa jadi setara, udah gitu ini, ini kan belum plus pasif ya, 50% loh, jadi bayangin aja kalau bener tuh, tambah 50%, gila banget ya teman-teman ya, udah gitu kan kalau matchup sama dia itu kan pasti skill shoot itu satu ke blok, satu skill shoot itu ke blok, jadi kalau teman-teman cuma bawa pemain itu cuma bawa satu skill shoot itu udah pasti gak bisa nge-shoot teman-teman, pilihannya antara tackle sama intercept, 1-2 sama dribble, udah tinggal pilih itu, jadi kemungkinannya diperkecil ya teman-teman ya, intercept 6.500, lumayan tuh interceptnya ya teman-teman ya, oke, powernya juga 6.000, gak gede-gede amat, jadi dia GG-nya memang di team skill-nya teman-teman, team skill-nya yang gila, oke, kita lihat yang Vulkan, 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 oke, ini Vulkan hijau ya teman-teman ya, shoot 7.500, 7.500 ya, biasanya Vulkan tuh kalau gak salah shootnya 8.000an teman-teman, kalau gak salah ya, ini power 8.500, gede ya teman-teman ya, powernya 8.500, memang dia defense-nya kecil, memang defense-nya kecil, super sub status plus 15%, jadi teman-teman bayangin aja, shoot segini, segede ini ditambah 15%, itu gede ya teman-teman, mungkin kalau di total ya, mungkin actualnya itu mungkin bisa sekitar 20, 23.000, 24.000 teman-teman, oke, kita, gacha teman-teman, oh iya sebelum itu sebentar teman-teman, gue lupa ini ada satu lagi, si Matsuyama, Matsuyama, yang jadul, ya kayaknya gue waktu itu ada ngomongin ya teman-teman, ini maksudnya apa, ini Matsuyama ini gak kepake, gak jelas ya teman-teman ya, ternyata, doanya dijawab sama klub, team skillnya berubah teman-teman, team skillnya berubah, jadi, WI player all start plus 10, ya plus 10, ini bagus ya teman-teman ya, team skillnya ya, ini udah ada 2 kalau salah yang WI player ya, atau ada lagi gue juga lupa teman-teman, sebelumnya tuh Akai yang, yang jadul juga teman-teman, Akai yang biru, WI juga, pasif jadi, 10%, kalau gak salah tadinya 5%, sekarang jadi 10%, ada Bumpy Resistant juga teman-teman, anti batu, terus di buff European player, start minus 2%, start minus 2% ya teman-teman ya, udah gitu kalau ada Mitsugi, itu tambah 5% statusnya, anti hujan juga teman-teman, jadi dia gak cuma anti batu, ada anti hujan juga, tambah mid area master, status plus 5%, jadi, menurut gue ini, sebenarnya sih masih kurang ya teman-teman ya, kalau kita lihat statusnya, cuman untuk, ya mungkin kepake, kepake buat apa ya, kepaling kepake buat hidden scenario, atau gak challenge route ya, mungkin atau event-event nanti yang bakal keluar, mungkin dia kepake, oke, kita coba, dreampotnya dulu teman-teman, suram, jadi begini teman-teman, nih gue jelasin ya, jadi, gue untuk sekarang ini, gue belum gacha ya teman-teman ya, gue belum gacha yang ini, karena ini kan, kita gacha 3 kali, gratis sekali, kenapa gue belum mau gacha, karena gue mau nunggu DC dulu teman-teman, jadi gue mau tau dulu, DC nya apa ya, karena ini waktunya, masih 16 hari teman-teman, jadi menurut gue, kalau teman-teman punya DB paid, DB yang beli ya, itu mending diketeng aja dulu, ya sampai DC nya keluar, oke kita keteng ya teman-teman ya, kan rate nya bagus, siapa tau, nongolnya gak, gak usah gacha multi, wah, belum dikasih ya sama klub, hmm gak berubah, oke, segitu aja, video teman-teman kali ini, jangan lupa subscribe, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis, di kolom komentar, nanti next video itu, nanti gue bakal, melanjutin, time attack yang terakhir ya teman-teman ya, time attack yang terakhir, karena waktunya, kalau gak salah tinggal 3 hari lagi teman-teman, oke, sampai ketemu di next video,